Pihak Partai Gerindra ikut mengomentari skandal kasus gratifikasi yang menjerat kader Partai PDIP sekaligus Capres Kenjar Pranowo. Bentolan Partai Prabowo Subianto itu malah memberi peringatan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menangani kasus tersebut. Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, meminta KPK untuk berhati-hati dalam mengusut laporan dari lembaga tersebut. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman saat ditemui pada Rabu 6 Maret 2024. Menurutnya, dalam respon kasus tersebut, KPK harus melihat bukti-bukti beserta saksi dengan teliti. Wakil Ketua Komisi 3 ini memberikan pembelaannya kepada Ganjar. Ia mengingatkan bahwa Ganjar merupakan tokoh politik yang saat ini masih menjadi sorotan karena baru saja mengikuti Pilpres 2024. Sehingga jangan sampai laporan tersebut dikaitkan dengan hal politik, apalagi untuk kriminalisasi. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan ia sepakat dengan pernyataan PDIP yang menyatakan pelamporan itu rawan unsur politis. Di informasikan sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi dirut Bang Jateng, periode 2014-2023 Supriyatno, dan Gubernur Jateng, periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan ini diadukan oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan yakni berupa cashback. Sugeng mengungkapkan nilai cashback diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Cashback 16% itu dialokasikan ke tiga pihak, termasuk Ganjar yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur Jateng. Tambahan informasi, pemegang saham pengendali Bang Jateng adalah Gubernur Jateng itu sendiri. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2014-2023 dengan total mencapai 100 miliar rupiah.